Intro Wabil Islam Yang keenam hal-hal yang mewajibkan Sesara untuk mandi adalah Masuk Islam Setelah sebelumnya kafir Apapun agamanya Bahwa Yahudi, Mu'arasrani, Majusi Masuk Islam Mu'allaf istilahnya ya Maka Diperintah untuk mandi Tapi yang benar, ini bukan wajib Tapi hanya sebatas Sunnah saja Ya Berdasarkan hadith Abu Hurairah Radiyallahu anhu Tentang masuk Islamnya Thumamah bin Usal Radiyallahu anhu Dan juga masuk Islamnya Qais Ibn Asim Radiyallahu anhu Menceritakan kepada Kita bahwa Setelah keislaman mereka Nabi Sallallahu anhu Memerintahkannya Untuk mandi Iya Amarahun Nabi Sallallahu anhu Ayyaktas Sila bimain Wasidrin Mandinya pakai air Dan sidr Daun bidara Iya Daun bidara Karena daun bidara itu Sifatnya Seperti sabun Kalau dia ketang air Apalagi dikucuk-kucuk Begini Berbusa Ya Kalau sekarang Ya ada sabun Kalau ini mau pakai Beran bidara Dia boleh Ya Wangi juga Tapi yang benarnya Apa hukumnya Itu ada khilaf Memang pada Apa diterangan Para ulama Dan yang mendekati Kebenaran Allah ma'ala Hukumnya hanya Sunnah saja Kenapa Ada banyak Para sahabat Yang sebelumnya Kafir Masuk Islam Namun Tidak Ada riwayat Yang menyebutkan Wajibnya mandi Kecuali Dari Sahabat ini saja Sumamah bin Husad Dan Rais bin Aslam Abang Rais Ibn Asil Radiyallahu anhu Jelas Itu alasannya Banyak sahabat-sahabat Yang tadinya kafir Masuk Islam Tidak disebutkan Ya Kecuali sedikit Sahabat Yang dua tadi Kecuali Kalau di masa kafirnya Dia junuh Di masa kafirnya Dia Dalam kondisi Junuh Dan belum mandi Terus masuk Islam Tidak Tidak